Oleh karena itu, nanarobot memperlihatkan metode keterampilan bela diri Yani untuk ditukar dengan esensi spiritual Hingga akhirnya, Lin Feng ke sebuah kamar dagang Untuk menukar seni bela diri Dengan esensi spiritual Lin Feng dibawa ke ruangan VIP Orang-orang di sana bertanya-tanya Mengapa Lin Feng ada di ruangan VIP? Karena keluarga Lin telah mengalami kemunduran Mereka terkejut Pelayan mengatakan bahwa Lin Feng punya teknik senda bela diri sejati Kembali kepada Lin Feng yang ditanya oleh pelayan Apakah seni bela diri itu adalah milik Lin Feng? Lin Feng mengatakan ini ditinggalkan oleh ayahnya Tidak lama muncullah manajer Lin Gao Ia pun membaca teknik punya Lin Feng Yang ternyata itu adalah teknik es Ia terkejut ternyata ini adalah teknik seni bela diri spiritual Tapi ia tidak menemukan bagian selanjutnya Kata Lin Feng Bagian terpenting seni bela diri itu ada padanya Namun jika ingin maka harus mengajukan penawaran harga yang serius Manager Ling menawarkan lelang 3 juta baturah untuk seni bela diri spiritual Tapi karena Lin Feng butuh Manager Ling menawar 1,5 juta baturah Yang akhirnya Lin Feng setuju Ia pun memberikan satu syarat lagi Harus menemukan 10 jenis esensi spiritual yang berusia lebih dari 300 tahun Manager Ling bisa saja memberikannya Hanya saja untuk Ginoderma Kondensasi jiwa yang berusia 800 tahun itu Sudah tidak ada lagi Karena sudah diberikan kepada Putri Bing Luan Ling Feng mengetahui bahwa Ginoderma itu bisa meningkatkan kekuatan jiwa Manager Ling tidak bisa memberikan Ginoderma Dan juga bunga giyok Yang akhirnya Lin Feng akan pergi Di saat itu Manager Ling tahu Ia tidak bisa mengambil Ginoderma dari Putri Bing Kuan Meski begitu Ia juga butuh teknik spiritual es itu Ling Feng membaca itu dan mengetahuinya Karena ia punya teknik dari Nona Robot Oleh sebab itu Ia pun menawarkan Ia mempunyai teknik untuk membangkitkan bela diri Dari Nona Bing Kuan untuk menukarnya dengan Ginoderma Manager Ling setuju Lalu membawa Ling Feng ke hadapan Nona Bing Kuan Di situ Lin Feng menjelaskan Tentang Putri Bing Kuan yang punya masalah dalam dirinya Yang ada dua jiwa bela diri yang saling bertentangan Daripada itu tidak bisa membangkitkan jiwa bela diri Jika dipaksakan maka akan melukai Meridian Tentu saja Ling Feng punya cara Ia pun memberikan bagian pertama metode pembangkitan jiwa bela diri Tapi harus ditukar dengan Ginoderma kondensasi jiwa Putri Bing setuju Tapi jika Ling Feng membodohinya Maka resikonya tanggung sendiri Ling Feng mulai untuk menuliskan teknik membangkitkan jiwa bela diri itu Ternyata ini adalah teknik tingkat raja Putri Bing berani membayar teknik ini sebesar 60% Ditambah dengan Ginoderma Setelah hal itu Ling Feng bermeditasi untuk meningkatkan kekuatan jiwanya Setelah berhasil melakukannya Ia pun dipandu oleh Nona Robot Untuk mempelajari salah satu dari teknik leluhur naga Kembali kepada Putri Bing yang mendapatkan gulungan tentang latar belakang Ling Feng Diketahui ayahnya Ling Feng adalah peringkat pertama dalam daftar naga emas Juga pernah masuk ke dalam istana Dewa Petir Tapi entah mengapa Li Can Sen menghilang setelah keluar dari istana Dewa Petir Mereka berdua juga membicarakan tentang Ling Feng yang diputuskan pertunangannya dengan Nona Su Yang malah memilih King Hong Yang padahal Yang padahal Lin Feng yang lebih berbakat dan cerdas Mereka juga tidak menyangka Teknik dari ayahnya Li Chen Sang diwariskan kepada putranya Yani Lin Feng Putri Bing mengajak manajer Ling untuk pergi ke rumah Lin Feng Karena ia yakin Lin Feng bisa membangkitkan jiwa bela dirinya Sementara itu Lin Feng nampaknya akan kembali ke rumah Di sisi lainnya di keluarga Lin Ketua keluarga Lin sedang menyuruh orang untuk mencari Lin Feng Karena ketua keluarga Ji Yani Wanshan Ingin memberikan pelajaran kepada Lin Feng yang telah mempermalukan Qin Hao Di sana juga pastinya ada keluarga Ji dan juga Qin Hao Tidak lama Xiaoyu dibawa oleh Lin Chen untuk dipaksa menikah dengan Qin Hao Tapi pastinya ia tidak mau Namun ia melihat para penetua keluarga Lin yang tidak mendukungnya Ketua keluarga Yani Juyang menggertak Xiaoyu untuk menikah dengan Qin Hao Ia pun menggertak dengan atribut kekuatannya Namun tidak lama muncullah Lin Feng disana yang menegaskan Ia tidak akan membiarkan adiknya ditindak seperti ini Saat itu Lin Chen dengan arogan mengatakan Apa yang akan dilakukan oleh Lin Feng karena disini ada para penetua Tidak disangka Lin Feng langsung menghajar Lin Chen Ketua Juyang yang melihat hal tersebut Ia akan langsung menyerang Lin Feng Yani dengan kekuatan roh keranya Namun ditahan oleh Lin Feng dengan kekuatan jari naga Terjadi benturan kekuatan di antara mereka berdua Ketua Juyang juga tidak menyangka Ia menggunakan 30% kekuatan Tapi Lin Feng masih bisa berdiri Ketua Juyang ingin Lin Feng mengembalikan teknik rahasia keluarga Lin Tapi keluarga Ji juga ingin Namun pada akhirnya ketua Juyang yang akan mengambilnya Tapi karena Lin Feng tidak mau memberikan teknik rahasia itu Ketua Juyang akan menyerang dengan tekniknya Tapi muncullah manajer Lin yang menyerang disusul oleh Putri Bing yang ingin bertemu dengan Lin Feng Karena Putri Bing berhutang budi pada Lin Feng dengan teknik kebangkitan jiwa bela diri yang diberikan Putri Bing akan melindungi Lin Feng Jelas hal itu membuat ketua keluarga Ji marah Yang akhirnya salah satu penetuanya pun dibekukan oleh manajer Lin Disebabkan berbicara arogan kepada Putri Bing Hal itu juga membuat para penetua menjadi heran Mengapa Putri Bing yang adalah seorang putri kaisar dan bangsawan Mau berteman dengan Lin Feng Namun Lin Feng tidak ingin Putri Bing ikut campur dalam urusan keluarganya Karena ia bisa menyelesaikan para ketua ini Putri Bing setuju Ia pun duduk dengan santui dan akan menonton Sementara ketua Juyang menyatakan Lin Feng telah mencuri teknik rahasia keluarga Lin Daripada itu harus memberikan teknik rahasia itu Tapi Lin Feng mengatakan Bahwa keluarga Lin dipandang karena ayahnya menjadi peringkat nomor satu di daftar naga Daripada itu Lin Feng ingin menata ulang keluarga Lin Disebabkan karena ketua Juyang hanyalah rubah tua Ia pun mengajak para penetua keluarga untuk mendukungnya Akan tetapi para penetua keluarga Lin menyuruh Lin Feng untuk menyerah saja Ketua Juyang akan langsung menyerang Lin Feng dengan kera rohnya lagi Lin Feng dengan mudah mengalahkan ketua Juyang dengan roh naganya Sekaligus menghancurkan dantian dari ketua Juyang Kemudian juga menyerang Lin Chen Lin Feng mengajak para penetua keluarganya untuk ada di pihaknya Jelas hal itu membuat para penetua akan bergabung Karena jika mereka tidak setuju Maka keluarga Lin akan kekurangan kekuatan Selanjutnya Lin Feng akan membereskan keluarga Juyang Ketua Juyang tahu bahwa saat ini ia tidak bisa mengatasi Lin Feng Ia harus mengalah dulu Dan melaporkannya nanti kepada General Shen Wu Ketua Ji meminta maaf dan memberikan kompensasi ramuan ajaib kepada Lin Feng Meski begitu Lin Feng tidak akan melepaskan ketua Ji Disebabkan telah melindas adiknya bekerjasama dengan ketua Juyang Ia juga tahu bahwa Ketua Ji akan membawa General Shen Wu kepadanya Ketua Ji pun meremehkan Lin Feng Karena jika ia dan para penetuanya bergabung Maka Lin Feng akan kalah Dikarenakan Lin Feng hanyalah pemurni Anki tingkat 2 Mereka pun bekerjasama untuk menyatukan kekuatan menyerang Lin Feng Yang ini dengan atribut kekuatan badak hijau Serangan mereka setara dengan ranah Tian Wu Namun hanya dengan suara keras dari Lin Feng Berhasil mengalahkan ketua Ji dan para penetuanya Anggota keluarga Ji pun langsung memberikan kompensasi Dan juga membawa ketua Ji dan lainnya pergi dari sini Lin Feng mengatakan dalam alam bawah sadarnya kepada nona robot Bahwa ia sengaja membiarkan ketua Ji hidup Agar General Shen Wu tidak langsung menyerangnya Dengan begitu ia punya waktu untuk meningkatkan kekuatan jiwa Saat itu Xiaoyu memuji kakakannya yang sangat kuat sekarang Lin Feng pun memberikan bahan obat untuk meningkatkan kekuatan jiwa Xiaoyu Manager Ling juga mengingatkan Lin Feng Bahwa General Shen Wu sangat kuat Ditambah masih ada General yang lainnya Putri Bing mengatakan ia bisa menjamin keamanan Lin Feng Asalkan bergabung dengan istananya Lin Feng mau saja Asalkan ia diperlakukan bukan sebagai tamu Melainkan anggota istana Putri Bing pun akan mempertimbangkannya Kemudian mereka berdua pun bernegosiasi Putri Bing akan mengeluarkan uang berapapun Untuk teknik rahasia yang bisa membangkitkan salah satu dari jiwa bela dirinya Lin Feng bisa saja memberikannya Tapi dengan satu syarat Jangan mewariskan teknik rahasia itu kepada orang lain Putri Bing pun bersumpah jika ia melanggar Ia akan tersambar petir Namun Lin Feng ingin bersumpah Jika Putri Bing melanggar Maka harus menikah dengannya Aduh bisa saja ini Lin Feng Menikahi Putri Putri Bing jelas marah Karena apakah Lin Feng tidak takut ia sakiti Tapi Lin Feng yakin Putri tidak akan menyakitinya Akhirnya Putri setuju Jika ia melanggar Ia akan menikah dengan Lin Feng Putri Bing disuruh Lin Feng Tiga hari ke depan datang ke keluarganya Yani untuk mendapatkan teknik bela diri itu Setelah hal tersebut Lin Feng berhasil membuka titik keempat akupunturnya Meski begitu Ia harus meningkatkan kekuatan jiwa Untuk mengendalikan kekuatan mata naga leluhur Nona robot mengusulkan Agar Lin Feng membuat pil kondensasi Yani untuk meningkatkan kekuatan jiwa Lin Feng mengeluarkan remuan obat Yang diberikan oleh ketua ji sebelumnya Ia pun memurnikan memakai tungkol Yang sebelumnya juga diberikan oleh manajer Lin Selanjutnya Lin Feng memberitahukan kepada penetua keluarga Bahwa pamannya Yani Tian Gang Yang akan menjadi ketua keluarga Salah satu penetua tidak setuju Karena Tian Gang hanya berada di tingkat kelima Ling Wu Ia pun mengusulkan dirinya yang adalah Tian Wu Untuk menjadi ketua keluarga Disebabkan lebih pantas ranahnya juga lebih tinggi Lin Feng menawarkan Jika Tian Wu bisa mengalahkan pamannya Tian Gang Maka berhak menjadi ketua keluarga Hingga akhirnya mereka pun sepakat Kemudian pertarungan diantara mereka berdua pun akan dimulai Para keluarga awalnya meremehkan Dikarenakan Tian Gang hanya ada di ranah kelima Ling Wu Meski seperti itu ternyata Tian Gang memahami kekuatan tempur Hanya dengan dua serangan Berhasil mengalahkan Tian Wu Tian Wu mengakui Kekuatan Tian Gang yang ia remehkan sebelumnya Ternyata sangat kuat Diketahui ternyata sebelumnya Tian Gang mengobrol dengan Lin Feng Lin Feng ingin menjadikan pamannya sebagai ketua keluarga Untuk menstabilkan kekuatan keluarga Lin Ia pun memberikan buku rahasia teknik di atas tingkat surgawi Hal itulah yang membuat Tian Gang memahami kekuatan tempur Untuk mengalahkan Tian Wu Para penetua pun memuji Lin Feng yang memang jenius berbakat Dari keturunan Li Can Seng yang adalah ayah dari Lin Feng Lin Feng menanyakan kembali Apakah para penetua masih keberatan? Yang akhirnya para penetua pun setuju Paman Tian Gang menjadi ketua keluarga Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima